Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini kita ada pemeriksaan klarifikasi Jadi dari Kak Kasi sendiri sekitar 12 pertanyaan Kalau Habib ada sekitar 23-24 lah Saya kurang perhatiin tadi Yang jelas mereka berdua sudah memberikan keterangan Sesuai dengan permintaan klarifikasi tersebut Dan lancar-lancar saja pertanyaan tersebut Seperti yang tadi sudah disampaikan Itu saja Pemeriksaannya sebagai pelapor? Atau pelapor? Kita saat ini dipanggil klarifikasi sebagai terlapor Sebagai saksi Saksi Mungkin bukti-buktian LMPK ada berapa bang? Ada bukti? Lumayan banyak Kita nggak bisa sebutin satu persatu Yang jelas kita udah menyampaikan bukti-bukti Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Habib maupun Kata Asi Kata Asi ini mumpung ada di sini ya Kemarin sempat mau nanya mulu Nggak jadi Dari pihak sana sendiri Menginginkan adanya perdamaian Dari Kata Asi dan KC sendiri Adakah menjawab hal itu? Kata siapa? Pihak sana? Nggak sih Di mana bilangnya? Ada deh Wah ini nggak bisa kita jawab Belum menutup hal ini Tadi kita kepedean Nggak artinya peluang untuk RJ sendiri Sejauh mana sih Aku udah bilang kemarin Kalau masalah damai Itu dari sebelum ada kasus ini Saya sama suami yang udah main Kalau sekarang udah nggak bisa Udah ngasih jadi bubur Mas saya udah bolak-balik sini Berarti udah menutup pintu maaf Bukan pintu maaf ya Maaf mah urusan manusiawi ya Tapi yang namanya hukum tetap berjalan Kan terus berjalan Sampai ending jadi kan enak Kalau ngegantung gini kan kasihan saya dong Kalau ngegantung gini Sakan-akan kasusnya kan redam Orang-orang ya redam Tapi kan nggak bener Yang persebar kemarin Berarti prosesnya berlanjut ya? Pasti saya insya Allah Berlanjutin terus sampai terakhir Saya mungkin menemani Kata Asin dulu Mungkin kondisinya seperti apa sih Kata Asin menyikapi ini semua Adakah kondisi psikologis Kata Asin menurun Atau tenang-tenang aja Seperti apa sih Subhanallah ya Orang kalau kena kasus Masih bisa tenang sholat Masih bisa mau diegak umroh berhari-hari Itu mah Alhamdulillah ya Nggak sih kalau stress emang dari awal Alhamdulillahnya nggak stress Karena dari awal Kita kan orang yang tahu kita ngapain Tapi nggak Kecuali kita nggak tahu nih Atau kita nggak yakin Nama apa yang kita lakuin Atau kita tahu kita salah Yang diomongin benar Sebenarnya itu juga saya nggak akan takut sih Saya tinggal minta maaf sebenarnya Tapi kalau ini maksud saya Saya dari awal udah tahu ini ngaco Ini tuh ngaco Udah Maka saya udah biar ngebuktin kan Kalau saya yang ngomong kan Nggak ada yang mau dengar Udah biar Koalisi yang ngomong sama Karusadaan bukti Dengan prosedur hukum Saya juga nggak mau sepanjang ini awal Tapi kan mereka yang mau Yaudah emang siap semangat Paksa kita lengkap bukti Kak Kuen Tapi kabarnya Pengen ada persidangan Secara live Seperti John Deff itu Gimana sih? Ya kalau bisa nggak apa Ada keinginan seperti itu Gimana maksudnya? Nggak apa-apa mas Kan nanti kalau nggak susah dong Harus baca berita satu-satu Kalau di live kan nonton bareng Itu bareng Atau mungkin sedikit Meluruskan yang kemarin Yang lagi ramai Kalau nggak ulang tahun Kan banyak nih Seperti apa sih Orang tuh ngasih kado Udah Itu berkuatan baik itu Tulisan saya Untuk biar ceritanya Nggak di fitnah yang di sana Yang namanya kalau orang Di rumahnya Orang rumahnya Bilang belum ada yang bangun Saya nggak berani mbak Mbak coba dateng ke rumah Orang dibilang lagi Bang saya bangunin kayak Wah hebang Nggak mungkin Jodoh saya bilang nanti Kalau udah fokus Mbak itu pertanyaannya Saya tanya balik ke mbak ya Kapan terakhir kali Katasi bermasal dan dibela mamahnya Coba mbak Itu dulu tolong dijawab Kapan terakhir kali Katasi Kena ujian Dan dibela Itu aku mau tanya Kalau intinya saya dateng tuh Ngasih kado Mbak itu perlu berbahar Buat baik saya sama mamah Nggak kenapa-napa Cuma memang suka digoreng-goreng aja Namanya orang pintu Yang pasti nggak diganggu Tama tamunya Saya mau gimana pun Jadi buat hari ini aja Buat hari ini aja Cukuplah Ini seharinya seperti itu Yang jelas Kita datang memenuhi panggilan Sesuai dengan warga negara yang baik Itu aja Dan mereka berdua Sudah memberikan keterangan Itu aja cukup ya Agenda selanjutnya Kita akan menunggu aja Proses seperti apa Termasuk laporan kita Nanti proses itu seperti apa Yang penting itu aja Yang jelas mereka berdua Ada etikat baik Untuk memberikan klarifikasi itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh